Kurang ajar, Veronica Koman tuding Jenderal Sudirman sosok oligarki Ditulis oleh Hari Adi di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Aliansi Sosial Justice Warrior Mahabener mendapat asupan kegoblokan baru setelah ribut membela Veronica Koman dalam menyebabkan hoax-hoax separatisme Papua dengan tujuan memecah belah negara Sekarang kebodohan baru dia ciptakan dan diglorifikasikan pada SJW Kebodohan itu adalah memelingkari siluet di belakang Jokowi saat mengungkap nama-nama staf khusus dari kalangan milenial Sosok itu berdiri tegak dan gagah Oleh Veronica Koman, sosok itu dianggap perwakilan sosok oligarki yang selama ini mengatur-atur keputusan Jokowi Sosok misterius siapa ini di belakang Pak Jokowi? Oligarki, ungkap Veronica Koman yang mengaku-ngaku human right lawyer Pembiayaan oleh negara untuk mendirikan Veronica Koman agaknya gagal membuahkan hasil Karena tak juga membuat ia tahu bahwa sosok misterius yang ia tuding itu adalah panglima besar Jenderal Sudirman yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan hidup yang bersahaja dalam guerrilla di hutan Jenderal ini hampir sepanjang sisa perjuangannya harus ditandu karena sakit paru Nah, tokoh yang diteriaki oligarki oleh Koman itu ya patung Jenderal Sudirman yang terpasang di belakang veranda istana Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Veronica Koman adalah sebuah penghinaan terhadap negara Indonesia yang sudah diperjuangkan dengan tumpah darah, keringat, dan air mata para pendahulu kita Masa ia sudah disekolahkan tinggi-tinggi oleh pemerintah, mengenali sosok Jenderal Besar Sudirman saja keliru Tapi tampaknya kegoblokan itu menular Padahal kesalahannya sangat jelas Para SJW bukannya mengkoreksi Malah ramai-ramai memfestivalisasi ketololan Veronica Koman Banyak yang tertawa-tawa dan mendukung pernyataannya Barisan buzzer, triggered, kata Alvin at Alvin MHRD Atau fuck lucu banget sih ini, kata Teguh Hartaka Mereka juga sudah tahu, kata Andi Kamal Reza Sambil memperlihatkan cropping kepada staff stus yang mengurusi masalah disabilitas Angki Yudistia, seolah membenarkan klaim bodoh Koman Bahkan banyak SJW yang meluding sosok tersebut adalah Luhut Binsar Panjaitan atau Surya Paloh Keruan saja, ulah konyol Veronica Koman yang tidak menghormati pahlawan Indonesia di Banjiri Kecaman Salah satunya dari AS Kasif Maaf, Jenderal Sudirman tak pantas Anda buat sebagai candaan Atau dari itu patung Jenderal Besar Sudirman, Anda nggak kenal ya? Wajar kalau nggak kenal lawang nenek moyang Anda nggak pernah ikut berjuang? Kata Ad Chakra 203 Ada juga beberapa netizen yang jadi tersadar kalau selama ini mereka salah mendukung orang Sebut saja Ad Dimas Skeptis Yang mengatakan kecewa atas tindakan idiot yang dilakukan Koman mengejak pahlawan nasional Dengan komentar melecehkan begini Anda semakin jauh dari kami kak, patut disayangkan Katanya kecewa Ya siapa suruh dulu percaya dengan mulut bacotnya si separatis Veronica Koman Memang apa yang dilakukan Veronica Koman dan kawan-kawan sosial justice warriornya Sudah masuk taraf penghinaan bahkan kurang ajar Saat ia keluar-keluar memecah belah Indonesia Ia tak sadar kalau pahlawan-pahlawan inilah yang dulu berjuang sekuat tenaga Membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda Menghormati kemerdekaan bangsanya sendiri yang sudah ada saja tidak sanggup Apalagi mau ribut nuntut Papua dikemerdekakan Mereka so edgy dengan mempermasalahkan kenapa sejarah Papua tidak dihargai Lah sejarah kemerdekaan Indonesia saja mereka lecehkan Maka menurut saya sungguh tepat tindakan Indonesia mencekal dan menjadikan Veronica Koman berstatus DPO Biar dia terus menebarkan kebodohannya sendiri Bila perlu selagi ia tak mau menyerahkan diri untuk diperiksa Maka berlakukan saja cekal dan DPO-nya seumur hidup Biar saja ia luntang-lantung di luar negeri sampai sisa umurnya Bila perlu sampai Australia sebagai negara penampung dan pelindungnya bosan Dan tak mau lagi menerima pengacau seperti yang dialami Bibip Taib yang lama tak ulang pulang Atau diperlakukan saja seperti Benny Wenda Yang kini tak lagi punya kewarganegaraan Indonesia Dan cuma bisa berkoar-koar dari luar negeri Yang PBB saja tak mau lagi mendengar bacotannya Itu sudah cukup menjadi hukuman bagi seorang pengkhianat bangsa Biar dia sadar untuk apa perlunya sebuah negara yang mau melindungi rakyatnya Yang mau mengurusi rakyatnya yang terkatung-katung di luar negeri Segitu saja kiranya kita perlu menghukum mereka Yang telah menjadi pengecut, tak mau diadili secara hukum Dan selalu mengelak bila dipanggil polisi Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton!